Pertama kali ini datang dari Kak Alicia Jadi waktu itu dia lagi ada KKN di kampung yang masih tertinggal Di situ ada seorang nenek yang tinggal sendirian di rumah yang sangat besar Nah waktu itu Kak Alicia ditugaskan untuk tinggal di rumah si nenek Untuk menjalankan KKN-nya Di hari pertama menginap, waktu Kak Alicia tertidur Dia itu kayak ngerasa ada yang terbang-terbang gitu di atas atap rumah Tapi ya dia gak mikir macem-macem Nah besok paginya dia kaget ngeliat rumah yang tadinya berantakan bisa serapi itu Kan baju-baju udah dijemur di luar Sedangkan keadaan masih pagi banget Kondisi nenek pun udah sangat tua Kak Alicia ngerasa ya gak mungkin lah kalau si nenek yang ngerjain Cerita berlanjut di hari kedua Malam itu Kak Alicia ngedenger ada yang lagi beres-beresin rumah Tapi dia gak berani ngecek Terus nih di hari ketiga suara yang sama kembali dia dengar Kali ini dia memberanikan diri untuk ngecek apa yang sebenarnya terjadi Dan ada siapa di sana Waktu dicek gak ada siapa-siapa Akhirnya dia balik lagi tuh ke kamarnya Balik lagi tidur Posisinya ia memenjamkan mata Tapi masih sadar Kak Alicia itu ngerasa ada yang terbang di atasnya Dan waktu dia buka mata Dia ngeliat dengan jelas si nenek itu terbang Tapi kepalanya aja Jadi mirip sama kayak kuyang gitu Si nenek itu tertawa serem banget Membuat Kak Alicia gak bisa bergerak sama sekali Teriak pun dia gak sanggup Nah singkat cerita dijemputlah Kak Alicia ini sama keluarganya Dengan kondisi masih gak bisa bergerak Dan KKN Kak Alicia pun harus berakhir gitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya